Hey guys, cuci muka lagi guys Kita sekarang mau ke kuburan Maik motor, jenguk Kuburan keluarga Jadi sekarang kita udah sampe di kuburan Terus kalo pergi ke kuburan Orang sini tuh biasanya cuci muka Di atas kuburan terus Ditaburin kayak bunga-bunga Atau dedaunan-dedaunan wangi gitu Terus adijem disuruh cuci muka di atas Kuburan juga kayak Kayak apa ya, kayak permisi gitu What is your first impression about this thing? This place? About what you're doing now It's weird But it's okay It's not tradition, it's like Manor Even they still dying Eh, I don't know, manor? Tradition, manor, culture Culture, culture People are going inside of the water Okay, the last one Okay Okay Tidak ada cincin kuah Se... Rit... Tihati 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 Jadi setiap kuburan Setiap kuburan keluarga Cuci muka Setiap kuburan keluarga pergi Cuci muka Tidak Cuci muka, cuci muka, cuci muka, cuci muka gitu Menya Tidak ada yang terjadi Tidak ada yang terjadi Tidak ada yang terjadi Tidak ada yang terjadi Mama panjang uruk Mama lagi curhat di kuburan ya kakek kau pemalas katanya memang kau pemalas kah ini disamping kuburan ada sungai, tuh ada sungai kelihatan gak? tuh ada sungai, terus ada gunung-gunung ada jagung ada orang tanam-tanam jagung lahan pertanian orang juga gitu anjay ini keluarga semua guys mau cuci muka di kuburan yang kakek guys ini kecil begini karena tulang-tulangnya di dalam, sudah dipindahin ke tempat yang berbeda karena kuburan lama terus tinggal tulang-tulang akhirnya tulang-tulangnya diangkut, dipindahin ke kuburan yang baru, jadi makanya kenapa kecil so let's go lihat nih, ini kuburan kecil-kecil kayak gitu tuh ini tulang-tulang dari orang-orang yang sudah meninggal disini guys jadi orang disini tuh ini kan kuburan yang kayak gini kan ini kan masih baru nanti kalau sudah lama gak tahu sudah berapa lama itu nanti tulang-tulangnya diangkut dipindahin di kuburan yang baru gitu yang kecil tulang-tulangnya tuh gitu supaya bersih bersih hati di kepala turun di bala hatinya di kepala supaya tombat-tombat begitu kamu mau sabar-tulangnya kita cuci memang kok malas gak? ya kira-tulang ya kira-tulang ya kira-tulang ini adalah teman-tulang ini adalah teman-tulang ini adalah teman-tulang ini adalah teman-tulang terima kasih kita ke kuburan sisit-sit keluarga kuburan keluarga ini kuburnanya kayak gitu masih banyak semak-semak belukar biasanya yang bersih-bersih itu ke kuburan yang sering dikunjungi sama keluarganya ini kalau masih ada yang semak-semak gitu iya maksudnya kalau ada yang datang kunjung paling dibersihkan cuma area kuburan keluarganya mereka terus ada yang kuburan yang gak pernah divisit itu yaudah pasti banyak semak belukar makanya ada beberapa yang banyak semak belukar tapi kadang ada kayak gotong royong gitu gak peduli itu kuburan keluargamu atau tidak kadang mereka bersihkan semua dirapi-rapikan gitu ada saatnya gitu tapi kan jadi ada saatnya bersih ada saatnya tumbuh-tumbuh begini ada saatnya bersih kayak gitu-gitu lah pokoknya gak selalu kotor sih gak selalu banyak semak belukar sih kadang dibersihkan kayak ini kan bersih tapi ada beberapa yang kayak gitu tapi nanti kalau ada yang ada jadwal gotong royong gitu biasanya mereka bersihkan jadi semua kuburan-kuburan disini bersih gitu nah jadi ini situasi kuburan di kampung aku guys kiri kanan tempat pertanian sama pegunungan tuh banyak semak belukar diseberangnya sini sawah gitu disini sawah terus disini pegunungan ini kuburannya jauh dari pemukiman warga ya sangat jauh lumayan kalau mau kesini harus pakai motor bisa sih jalan kaki tapi nanti pasti bakalan capek karena jauh banget sekarang kita mau pulang ke rumah guys be careful oke guys oke guys sorry guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati